Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Selamat datang di konten video pembelajaran Konten ini dipersembahkan oleh Departemen ACMIL BMP Pendidikan Matematika UNJ Bulan ini kita akan membahas tentang eksponensial Atau perpangkatan Buat merefresh ingatan kita kembali Jadi disini ada beberapa sifat-sifat dari eksponen Yaitu A pangkat M dikali A pangkat N Itu sama dengan A pangkat M plus N Jadi kalau A nya sama Misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 Nah itu adalah 2 pangkat 3 ditambah 2 Jadi kalau basisnya sama Nah bila pangkatnya ini tinggal ditambahin aja Berbeda dengan ini Dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N Itu sama dengan A pangkat M minus N Jadi kalau dikali dia pangkatnya ditambah Kalau dibagi dia pangkatnya dikurang Nah bilangan pangkat yang dipangkatkan Maka pangkatnya itu dikali A pangkat N dikali A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M Maka itu sama dengan A pangkat N kali M Nah kalau pangkatnya pecahan A pangkat 1 per N itu sama dengan akar pangkat N dari A Nah kalau A pangkat M per N Itu akar pangkat N dari A pangkat M Nah kalau pangkatnya ini negatif Itu sama dengan 1 per A pangkat N Nah langsung aja nih kita masuk kepada soal-soalnya Nah soal yang pertama ini adalah soal SBM PTN tahun 2016 Soalnya itu berbunyi A pangkat 2X sama dengan 2 Maka A pangkat 5X dikurang A pangkat negatif 5X Dibagi A pangkat 3X ditambah A pangkat negatif 3X sama dengan Nah buat progresnya itu pertama-tama kita tentuin dulu nih A pangkat X nya itu berapa sih Yang tadi saya bilang Kalau pangkatnya itu dikali Berarti itu adalah bilangan pangkat yang dipangkatkan lagi Jadi A pangkat 2X itu sama dengan 2 Nah 2X ini kan X dikali 2 ya Jadi A pangkat X pangkatkan 2 itu sama dengan 2 Jadi A pangkat X ya akar dari 2 gitu Nah baru kita bongkar Ini sifat yang saya maksud A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M Itu sama dengan A pangkat N dikali M Nah disini 5X kita bongkar jadi A pangkat X Kita angkatin 5 begitu juga dengan negatif 5 Begitu juga dengan yang 3 sama negatif 3 Nah disini sifat yang satunya yaitu A pangkat X pangkat 5 Dikurang 1 per A pangkat X pangkat 5 Nah ini kita samakan penyebut Jadi begini ya teman-teman A pangkat X pangkat 5 dikurang 1 dibagi A pangkat X pangkatin 5 Begitu juga yang 3 Nah tadi kan kita udah ngerjain sampai sini nih Nah Jadi buat pangkatnya tadi ya Kalau misalkan basisnya itu sama Ini kan sama-sama A pangkat X nih Bilangan pangkatnya kan 5 Jadi Kalau bilangan pangkatnya itu Kalau basisnya sama Dikalikan Dengan basisnya yang sama juga gitu Pangkatnya itu ditambah Jadi ini A pangkat X pangkat 10 Begitu juga dengan yang ini A pangkat X jadinya pangkat 6 Dikali A pangkat X pangkat 3 A pangkat X pangkat 5 Ini saya keluarkan Biar ketata Nah jadi dari sifat yang ini ya Kalau A pangkat M dikali A pangkat N Itu sama dengan A pangkat M plus N Nah kita masukin lagi Tadi itu akar 2 A pangkat X nya 2 pangkat setengah 2 pangkat setengah pangkat 10 Dikurang 1 Dibagi 2 pangkat setengah pangkat 6 Ditambah 1 Dikali 1 per 2 pangkat setengah Pangkat 2 Nah 2 pangkat 5 kurang 1 Dibagi 2 pangkat 3 tambah 1 Dikali setengah Jadi kalau bilangan pangkat Dipangkatin lagi Pangkatnya itu kan dikali Setengah kali 10 jadinya 5 Setengah kali 6 jadinya 3 Setengah kali 2 jadinya 1 2 pangkat 1 kan 2 Nah ini tinggal kita progres 2 pangkat 5 kan 32 ya 32 kurang 1 31 2 pangkat 3 itu 8 Tambah 1 9 Dikali setengah Jadinya 31 Per 18 Nah seperti itu Buat soal yang kedua Yaitu soal SBMPTN Tahun 2015 Soalnya kayak gini ya teman-teman Akar Kuadrat Dari A plus 3 Itu sama dengan akar A ditambah 1 Yang ditanyakan adalah Akar A ditambah 1 itu berapa Nah ini Kita kuadratkan Dua ruas Akar A tambah Akar dari A tambah 3 Kita kuadratkan Akar A tambah 1 Kita kuadratkan Kalau akar dikuadratkan kan Akarnya hilang Soalnya akar itu Pangkat setengah Setengah dipangkatkan 2 Jadinya kan setengah kali 2 Satu Jadinya cuma A tambah 3 Nah ini Caranya biasa Akar A dikuadratkan jadinya A Dua kali satu kali akar A Dua akar A Ditambah satu kuadrat satu Ini A nya saya pisahin Satunya saya taros 0 Jadi 3 kurang 1 Dua Dua sama dengan dua akar A Berarti akar A nya itu sama dengan satu Nah berarti A itu kan satu kuadrat Satu kuadrat itu ya satu Jadi akar A tambah 1 Yaitu satu Akar dari satu tambah satu Akar dua jawabannya Soalnya yang ketiga Soalnya seperti ini Akar pangkat 3 dari A Ditambah Akar pangkat 4 dari 9 Sama dengan satu dibagi Dua dikurang akar 3 Maka A Nah ini soal yang cukup unik ya Karena ternyata kuncinya itu ada di satunya Teman-teman tentu masih ingat Dengan A kuadrat dikurang B kuadrat Itu sama dengan A min B dikali A plus B Nah dua min akar 3 kan Satu ini itu 4 dikurang 3 A kuadrat min B kuadrat A nya 2 B nya akar 3 Jadi kita ubah 2 min akar 3 Dikali 2 plus akar 3 Nah ini sih bisa dicoret Kita coret Jadinya 2 plus akar 3 Akar pangkat 3 dari A Ditambah akar pangkat 4 dari 9 Sama dengan 2 plus akar 3 Nah Akar pangkat 4 dari 9 nya Saya pindah ruaskan Dan ternyata ya akar pangkat 4 dari 9 itu akar 3 Kan 9 itu kan 3 kuadrat ya 3 pangkat 2 Nah disini nih 9 itu kan 3 kuadrat 3 pangkat 2 Jadinya ini nya 2 N nya itu 4 Jadinya 3 pangkat 2 per 4 Atau 3 pangkat setengah 3 pangkat setengah ya akar 3 Akar 3 dikurang Akar 3 abis Jadi akar pangkat 3 dari A itu 2 A nya Sama dengan 8 8 ini dari mana sih? 8 ini dari 2 pangkat 3 Nah Seperti itu aja See you next month Selamat belajar dan jangan menyerah Kritik dan saran sangat Kami tunggu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih